Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah, sholat subuh dan kuliah subuh yang dirahmati Allah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada kita semua Alhamdulillah Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan Diberi kesempatan Iman, Islam, Iksan Nama saya ya Sehingga kita bisa hadir di kuliah subuh ini Dan Alhamdulillah mudah-mudahan Kita termasuk diantara hamba-hamba Allah Yang tidak mencirikan sifat orang munafik Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Kurang lebih menyatakan Sesungguhnya teramat berat bagi orang munafik Untuk menghadiri sholat isya' dan subuh berjamaah di masjid Mungkin Sholat jama'ah subuh dan isya' Di masjid itu Pada kala itu Itu suasananya gelap Tanpa lampu Sehingga bagi orang-orang yang Kehadirannya ke masjid Hanya berharap untuk mendapatkan ujian Dari sesama manusia Maka bagi orang-orang yang seperti ini Datang ke masjid itu malas Karena isya' dan subuh itu gelap Dia datang ke masjid Tidak ada yang melihat Tidak ada yang tahu Tidak ada yang memuji Maka mereka enggan datang ke masjid Tapi bagi mereka-mereka yang memang Tidak memiliki sifat munafik Beribadah semata-mata karena ingin mendapatkan Tidak Allah subhanahu wa ta'ala Apakah itu gelap Apakah terang Diketahui orang banyak atau tidak Dia tetap datang ke masjid Karena lillahi ta'ala Mungkin karena itu Sehingga hadisnya Dikatakan teramatlah berat Bagi seorang munafik Untuk hadir di solat subuh Dan isya' Berjamaah di masjid Mudah-mudahan Kita tidak termasuk Golongan orang-orang munafik itu Salawat dan salam Mari kita Haturkan kepada uswah kita Cunjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu alaihi wassalam Suri ta'ala dan kita Yang kita yakini Bisa mengantarkan kita semua Di dinul islam Di jalan yang menyelamatkan Baik menyelamatkan kita Di dunia wal akhirah Menyelamatkan kita Baik di dunia maupun di akhirat kelahan Dengan kita melaksanakan Sunnah-sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Dengan kita mendapatkan Atau mengikuti uswah Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Maka sekiranya itu Kita layak Untuk berharap Mudah-mudahan Di yaumil akhir Kita mendapatkan syafaat Kita mendapatkan Pertolongan dari Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Saudara-saudara sekalian Jemaah sholat subuh Yang dirahmati Allah Ini saya agak gemetar ya Biasanya saya Kalau misi pilihan subuh Itu paling-paling Di musolah saya Tiga sub Satu subnya isinya Sepuluh jadi Tiga puluh Orang Ini kalau saya hitung Mungkin Lima ratus orang Mungkin lebih Mudah-mudahan Saya agak gemetar ini Karena ini mendadak Sekedar tidak Mengisi waktu Karena yang Dijadwal itu Ternyata dihubungi Sampai saat ini Belum bisa Sampai di tempat ini Walaupun sebelumnya Sudah menyangkupi hadir Gitu ya Mudah-mudahan Pak Ustadz Dodok Sehat walafiat Tidak ada suatu Aral melintang Saya membaca buku Judulnya Taskiyatun Nafs Intisari Saya bertobat Saya bertobat Kepada Allah Demikian mudahnya Kita sering mengatakan Saya bertobat Kepada Allah Sampai kita Barangkali juga Tidak memikir Apa sebenarnya Konsekuensi Ucapan Tobat kita itu Apa akibatnya Apa konsekuensinya Apa yang harus Dipenuhi Untuk ucapan Tobat itu Supaya Tobat Sebagaimana yang Kita ucapkan Memiliki Pengertian Memiliki Makna yang sama Sebagaimana yang Dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di banyak Ayat Baik di dalam Al-Quran Maupun di dalam Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di dalam Tobat Ada Tiga Substansi Ya Tiga Substansi Yang pertama Adalah Ilmu 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 Tentang Tobat Yang kedua Adalah Hal Ya Hal Atau Kondisi Baik yang Menyangkut Kondisi Masa lalu Kondisi Sekarang Maupun Kondisi Yang akan Datang Imam Al-Hazali Kemudian Menyebut Yang ketiga Substansi Tobat Yang ketiga Adalah Amal Perbuatan Jadi Di dalam Makna Tobat Disitu Ada Ilmu Kemudian Ada Kondisi Yang ketiga Adalah Amal Perbuatan Jemaah Solat Subuh Yang dirahmati Allah Subhanahu Terkait Dengan Ilm Dijelaskan Di dalam Buku Tazkiyatun Nafs Itu Bahwa Orang Yang Bertobat Haruslah Memiliki Pengetahuan Dan 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 Kesadaran Bahwa Perbuatan Dosa Dan Maksiat Bahwa Pengingkarannya Kepada Hukum Hukum Allah Akan Menjadi Hijab Dalam Hubungan Dia Dengan Allah Subhanahu Ilmu Yang dimaksud Disini Adalah Pengetahuan Yang Sekaligus Diakini Oleh Kita Semua Bahwa Seluruh Amalan Amalan Dosa Perbuatan Perbuatan Dosa Maksiat Dan Menentang Hukum Hukum Allah Subhanahu Ata'ala Akan Menjadi Hijab Akan Menjadi Penghalang Dalam Hubungan Kita Dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu Wata'ala Kesadaran Inilah Yang Kemudian Melahirkan Hal Yang Kedua Atau Kondisi Jadi Kalau Ada Orang Yang Tidak Memahami Bahwa Perbuatan Salahnya Itu Tetap Saja Tidak Akan Berarti Apa-apa Dalam Hubungan Dia Dengan Allah Maka Hakikatnya Dia Belum Memaknai Tobat Secara Benar Kalau Kesalahan Kesalahannya Dosa-dosa Yang Dia Lakukan Dia Anggap Tidak Ada Tidak Akan Menghalangi Di dalam Hubungan Dia Dengan Allah Belum Memiliki Pengetahuan Dan Kesadaran Itu Maka Orang Masih Akan Memiliki Kecenderungan Melakukan Perbuatan Dosa Dosa Selanjutnya Karena Dia Tidak Tahu Bahwa Dosa-dosa Yang Banyak Itu Yang Akan Menjadi Hijab Hubungan Dia Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Sering Kali Kita Mendengar Para Ulama Para Ustadz Menyampaikan Bahwa Kalau Ada Umat Yang Mengeluh Mengapa Doa-doa Dia Tidak Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doanya Sudah Disampaikan Setiap Kali Selesai Solat Bahkan Pada Saat Solat Dan Di Banyak Kesempatan Doa Itu Dilantunkan Tenapi Mengapa Allah Belum Mengabulkannya Para Ustadz Kemudian Mengatakan Mungkin Kita Masih Terlalu Banyak Dosa Hati Kita Masih Kotor Banyak Maksiat Yang Kita Lakukan Makanan Yang Kita Makan Bukan Makanan Yang Halal Pakaian Yang Kita Pakai Bukan Pakaian Yang Bersih Dan Halal Tempat Yang Kita Gunakan Bungkat Tempat Yang Bersih Dan Halal Bagaimana Mungkin Doa Doa Yang Kita Panjatkan Akan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ini Yang Pertama Yang Kedua Tidak Cukup Orang Mengetahui Bahwa Tobat Itu Akan Menjadi Hijab Dalam Hubungan Dia Dengan Allah Tetapi Yang Kedua Terkait Dengan Kondisi Tadi Saya Menyebut Yang Kedua Hal Atau Kondisi Baik Menyangkut Masa Lalu Menyangkut Masa Sekarang Dan Menyangkut Masa Yang Akan Datang Yang Pertama Hal Menyangkut Dengan Masa Sekarang Dulu Saya Tidak Menyebut Masa Lalu Dulu Orang Yang Bertobat Orang Yang Bertekad Dia Berhenti Dari Perbuatan Dosa Dan Maksiatnya Sejak Saat Itu Ini Hal Terkait Dengan Masa Sekarang Kalau Ada Orang Yang Bersalah Mengaku Berdosa Merasakan Berdosa Telah Mengingkari Hukum Hukum Allah Sebut Misalnya Perzinahan Mungkin Dia Sudah Beberapa Kali Melakukan Perzinahan Dia Melakukan Beberapa Kali Tindakan Riba Misalnya Dia Telah Melakukan Beberapa Kali Fitnah Maka Tobat Terkait Dengan Masa Sekarang Imam Al-Ghazali Mengatakan Berhentilah Melakukan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Itu Sejak Sekarang Sejak Sekarang Dia Tidak Melakukan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Lagi Jadi Tidak Ada Di Dalam Pengertian Tobat Saya Mau Bertobat Mulai Besok Pagi Saya Mau Bertobat Mulai Bulan Depan Saya Akan Bertobat Kalau Nanti Umur Saya Sudah Genap 20 Tahun Berarti Pada Saat Dia Mengatakan Tobat Hakikatnya Dia Belum Bertobat Kalau Di antara Kita Misalnya Saja Masih Banyak Yang Belum Melaksanakan Solat Wajib Yang Sudah Solat Wajib Pun Mungkin Tidak Tepat Waktu Yang Sudah Tepat Waktu Mungkin Tidak Di Waktu Waktu Yang Utama Di Awal Waktu Yang Sudah Di Awal Waktu Bisa Jadi Tidak Di Tempat Yang Terbaik Di Masjid Atau Musola Yang Sudah Solat Di Musola Bisa Jadi Bukan Milih Yang Terbaik Di Soft Soft Terdepan Jadi Terkait Dengan Masa Sekarang Orang Bertobat Itu Memulainya Dari Saat Dia Perekrar Dari Saat Dia Berniat Untuk Bertobat Menghentikan Semua Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Sejak Saat Itu Perbuatan Dosa Dan Maksiat Itu Tidak Lagi Dilakukan Tidak Lagi Dilakukan Yang Kedua Orang Yang Bertobat Terkait Dengan Hal Yang Lalu Ini Saya Balik Yang Kedua Adalah Terkait Hal Dengan Yang Sudah Lewat Sudah Lalu Selama Ini Tiga Bulan Empat Bulan Kita Tidak Solat Selama Ini Kita Tidak Pernah Zakat Selama Ini Kita Pernah Berzina Selama Ini Kita Pernah Memfitnah Terkait 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 Dengan Masa Lalu Adalah Kita Menyadari Dosa-dosa Yang Telah Lalu Dan Melakukan Restorasi Meratukan Perbaikan Ya Melakukan Perbaikan Pemulihan Dari Akibat Perbuatan Perbuatan Dosa Yang Telah Kita Lakukan Yang Pertama Tadi Mungkin Agak Gampang Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Telah Berbuat Dosa Dan Maksiat Kita Berhenti Tidak Melakukan Lagi Tadi Ya Untuk Yang Masa Sekarang Tetapi Bagaimana Orang Bertobat Yang Sejatinya Dia Harus Memulihkan Dia Harus Menutupi Kesalahan Kesalahan Yang Telah Lalu Kalau Kita Melakukan Persinahan Misalnya Mengapa Ini Saya Sangat Penting Karena Kita Seringkali Sangat Perhatin Hubungan Laki-laki Dan Perempuan Banyak Yang Terjerumus Sampai Kepersinahan Kalau Tentang Persinahan Bagaimana Hukumnya Kita Tebus Kalau Di Indonesia Hampir Tidak Mungkin Orang Yang Melakukan Zina Mukson Zina Yang Dilakukan Oleh Mereka Mereka Yang Sudah Memiliki Suami Atau Istri Hukumnya Racam Rajam Itu Ditanam Badannya Setengah Badan Tinggal Tengel Tengel Dadanya Dengan Kepalanya Di Tempat Umum Dilempari Batu Sampai Mati Mungkin Mungkin Orang Indonesia Ada Yang Datang Begitu Datang Kepada Penguasa Dia Menyerahkan Diri Dia Telah Berbuat Zina Mukson Menjadikan Dirinya Sebagai Objek Rajam Satu Karena Memang Secara Hukum Itu Tidak Memungkinkan Ya Menurut Hukum Indonesia Dan Yang Kedua Kita Mungkin Juga Tidak Akan Mau Melakukan Kita Tidak Akan Melakukan Sementara Kalau Hukum Hukum Itu Belum Ditegakkan Pastilah Allah Akan Menegakkan Hukum Itu Di Akhirat Kelak Kita Harus Percaya Bahwa Mungkin Kalau Kita Memfitnah Orang Sekarang Kita Tidak Ketahuan Allah Nanti Akan Membalas Kalau Kita Menipu Orang Tidak Di Hukum Di Dunia Di Akhirat Pastilah Kita Akan Di Hukum Dan Lain Sebagainya Mereka Mereka Yang Berzina Tetapi Hoi Rumuson Mereka Mereka Yang Berzina Tetapi Dalam Status Belum Menikah Di Dalam Islam Jari Mahnya Hukum Hukum Adalah Didera Seratus Kali Dan Diasingkan Satu Tahun Didera Seratus Kali Kalau tidak Sangat Kuat Itu yang Mati Juga Tapi Cara Matinya Agak Berbeda Dengan Rajam Kalau Rajam Harus Sampai Mati Baru Selesai Kalau Didera Tergantung Kekuatan Fisik Orang Yang Didera Kalau Dia itu Tukang Tinju Mungkin Didera Seratus Kali Ya Mungkin Belum Apa Tetapi Bagi Orang Yang Lemah Didera Seratus Kali Jangankan Seratus Kali Lima Puluh 60 Kali Kau Mati Mungkin Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Ada Hal Hal Yang Tidak Bisa Kita Hentikan Kita Tepus Kita Perbaiki Sekarang Terkait Dengan Tobat Memang Banyak Amalan Amalan Yang Kalau Belum Dilaksanakan Bisa Kita Tepus Sekarang Orang Yang Misalnya Saja Saya Selama Satu Tahun Kemarin 2018 Karena Medit Gitu Ya Saya Tidak Zakat Mungkin Saya Bisa Zakat Sekarang Kalau Saya Kesadaran Itu Tumbuh Saya Bayar Sekarang Tahun Kemarin Hutangnya Berapa Gitu Kalau Tahun Kemarin Saya Memiliki Harta Untuk Korban Tidak Saya Korbankan Saya Masih Hidup Besok Pas Korban Mungkin Biasanya Satu Saya Dua Yang Satu Untuk Yang Kemarin Gitu Mungkin Masih Bisa Orang Yang Sebenarnya Sudah Syarat Memenuhi Syarat Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dia Belum Haji Kemarin Dengan Tobatnya Itu Dia Segera Mendaftarkan Haji Walaupun Entah Kapan Bisa Berangkatnya Kan Gitu Ya Tapi Coba Kalau Solat Saya Bulan Kemarin Satu Bulan Pas Oglangan Tidak Solat Sama Sekali Sekarang Punya Kesadaran Saya Kepengin Solat Obat Boleh Enggak Kalau Begitu Saya Solat Subuhnya Jadi 31 Kali Yang 30 Bayar Bulan Kemarin Gitu Di Kitab Ibadah Tidak Ada Yang Menjelaskan Tentang Keboleannya Itu Tidak Tidak Ada Yang Menjelaskan Itu Boleh Dilakukan Seperti Itu Itu Artinya Apa Artinya Melakukan Restorasi Perbaikan Akibat Perbuatan Dosa Kita Itu Tidak Mudah Dilaksanakan Ada Yang Bisa Kita Restorasi Ada Yang Tidak Kalau Anda Sekalian Kita Semua Melakukan Fitnah Pada Orang Kemarin Menyebarkan Fitnah Melalui Media Masa Melalui Media Sosial Zaman Nabi Itu Kalau Misalnya Saja Ada Orang Memfitnah Melalui Podium Ini Misalnya Saja Ini Mungkin 500 600 Yang Dengar Paling Itu Saja Sesungguhnya Fitnah Itu Lebih Kejam Daripada Pembuhan Yang Dengar Hanya Berapa Orang Tidak Ada Koran Tidak Ada TV Tidak Ada Penyambung Lidah Nah Sekarang Kalau Anda Memfitnah Orang Melalui Facebook Melalui Jaringan Sosial Bisa Jutaan Orang Fitnah Itu Tersebar Kalau Sudah Terlanjur Disare Tidak Bisa Ditarik Lagi Sekering Kali Sudah Kepuacut Kemana Mana Bagaimana Kita Mau Menanggung Mau Memperbaiki Apa Yang Kita Lakukan Kemarin Maka Kita Memang Harus Berhati-hati Jangan Terlalu Mudah Melakukan Perbuatan Dosa Karena Hakikat Taubat Terkait Dengan Hal Yang 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 Lalu Tidak Semuanya Bisa Kita Perbaiki Tidak Semuanya Bisa Kita Hapuskan Tidak Semuanya Bisa Kita Restorasi Sedara Sekalian Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Masa Yang Akan Datang Terkait Dengan Masa Yang Akan Datang Orang Yang Bertobat Adalah Orang Yang Kemudian Berikrar Berjanji Dalam Dirinya Bahwa Dia Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Perbuatan Dosa Dan Maksiatnya Itu Sampai Akhir Hidupnya Sampai Akhir Hidupnya Dia Akan Berhenti Dia Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Dosa Lagi Ini Juga Tidak Mudah Ya Banyak Orang Yang Sering Dikatakan Tobat Tomat Gitu Ya Tobat Lombok Sekarang Tobat Besok Nyuba Lagi Ini Berarti Belum Tobat Hakikat Tobat Yang Ketiga Berarti Belum Belum Tercapai Jadi Orang Betul-betul Tobat Itu Kalau Dia Sampai Akhir Hidupnya Dia Tidak Mengulangi Perbuatan Dosa Dan Maksiat Itu Kalau Sampai Akhir Hidupnya Dia Ternyata Masih Mengulangi Maka Berarti Sejatinya Tobat Dia Masih Dalam Perjalanan Tobat Tobat Bener Tidak Diuji Nanti Sampai Mati Dia Ngulangi Lagi Atau Enggak Kalau Dia Masih Ngulangi Lagi Maka Sebenarnya Dia Belum Tobat Belum Total Lumayan Ya Sudah Lumayan Paling Tidak Selama Dia Tobat Belum Ngulangi Lagi Dia Tidak Melakukan Perbuatan Maksiat Dosa Ya Semakin Lama Semakin Baik Nah Substansi Tobat Yang Ketiga Adalah Terkait Dengan Amal Perbuatan Orang Yang Bertobat Dia Akan Memperbaiki Amal Perbuatannya Dengan Baik Dengan Amal Amal Soleh Dia Menyadari Bahwa Perbuatan Dosanya Itu Akan Menjadikan Timbangan Kirinya Timbangan Di tangan Kirinya Timbangan Dosanya Itu Menjadi Semakin Besar Semakin Berat Maka Orang Yang Bertobat Atas Kesadaran Itu Dia Memperbanyak Amal Soleh Agar Apa Agar Timbangan Kebaikannya Timbangan Di tangan Kanannya Menjadi Lebih Berat Lebih Berat Dari Timbangan Tangan Kirinya Harapannya Semoga Kebaikan Kebaikannya Semakin Berat Dan Dalam Hisapnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Condong Dengan Beratnya Amal Kebaikan Sehingga Kemudian Dimasukkan Di dalam Janahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamah Subuh Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Akan Melanjutkan Tentang Beberapa Tingkatan Taubat Kalau Tadi Ini Substansi Taubat Ada Tiga Maka Kita Akan Lanjutkan Ke Tingkatan Taubat Tingkatan Taubat Yang Pertama Tingkatan Taubat Yang Pertama Adalah Orang Yang Bertaubat Dengan Taubatan Nasuhah Dengan Taubat Yang Level Satu Taubat Yang Sungguh Sungguh Yang Kemudian Telah Teruji Dengan Yang Tadi Saya Sampaikan Dia Memiliki Ilmu Dan Pengetahuan Dan Kesadaran Tidak Mengulangi Ya Bahwa Perbuatannya Salah Akan Menjadi Hijab Bagi Hubungan Dia Dengan Allah Sehingga Dia Tidak Kesadaran Itu Menjadikan Dia Betul-betul Berhenti Melakukan Perbuatan Dosa Dia Berjanji Dan Menjaga Tidak Akan Melakukan Perbuatan Dosa Itu Sampai Akhir Hidupnya Dia Bisa Merestorasi Memperbaiki Menutupi Kesalahan Kesalahan Yang Telah Lalu Ya Kalau Kaitannya Dengan Hablu Minanas Barangkali Kalau Dia Menyakiti Dia Bisa Minta Maaf Kalau Dia Menipu Bayar Kalau Dia Mencuri Mengembalikan Sehingga Orang-orang Yang Dirugikan Terkait Dengan Hablu Minanas Ini Tertutupi Dengan Hablu Minallah Hubungannya Dengan Allah Tobat Yang Pertama Ini Kemudian Kecuali Dia Berhenti Melakukan Perbuatan Dosa Yang Lebih Penting Lagi Dia Banyak Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Ini Level Yang Pertama Level Yang Kedua Orang Yang Melakukan Tobat Ya Dia Dia Sudah Bertobat Tetapi Dia Tidak Dapat Sepenuhnya Mengendalikan Hawa Nafsunya Sehingga Dia Tidak Lagi Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Besar Tetapi Orang Ini Tidak Mampu Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Menghindari Perbuatan Perbuatan Dosa Kecil Jadi Orang Ini Kelompok Yang Kedua Setelah Dia Bertobat Dia Tidak Melakukan Dosa Dosa Yang Besar Yang Setara Dengan Yang Kemarin Dia Lakukan Tetapi Dorongan Hawa Nafsunya Sedemikian Rupa Kesalahan Kesalahannya Di masa Lalu Sedemikian Rupa Mempengaruhi Hawa Nafsunya Mempengaruhi Aliran Darahnya Sehingga Dia Belum Bisa Menghindari Letupan Letupan Dorongan Dorongan Untuk Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Kecil Tapi Orang Ini Masih Masih Bagus Dia Tidak Melakukan Perbuatan Dosa Besar Yang Kemudian Dia Menyadari Dosa Besar Itu Dosanya Banyak Sangat Dimurkai Allah Maka Dia Tidak Melakukan Dosa Besar Tetapi Ada Kalanya Dia Tidak Bisa Menghindari Untuk Melakukan Perbuatan Dosa Dosa Kecil Mungkin Kalau Bicara Gradasi Dia Kalau Fitnah Mungkin Sudah Tidak Tetapi Kalau Melakukan Gibah Masih Jalan Kira-kira Begitu Ya Ini Levelnya Level yang Lebih Rendah Yang Menghindari Gibah Mungkin Dia Belum Bisa Tetapi Kalau Fitnah Dia Sudah Tutup Sudah Tidak Melakukan Lagi Ya Perintah Dia Zakat Sudah Dia Tunaikan Tetapi Sedekah Isyabot Kan Beda Level itu Ya Perintah Sedekah Ada Tetapi Tidak Wajib Sementara Perintah Zakat Itu Adalah Amalan Yang Wajib Ini Level Dua Yang Level Tiga Yang Level Tiga Jadi Orang Bertobat Menurut Ihya Ulumuddin Level Tiga Orang Ini Sudah Bertobat Tetapi Dia Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Mengendalikan Hawa Nafsunya Sehingga Orang Ini Walaupun Tahu Perbuatan Itu Adalah Perbuatan Dosa Tetapi Karena Dominasi Hawa Nafsunya Itu Tidak Mampu Dia Kendalikan Maka Yang Terjadi Berkali-kali Dia Mengulangi Perbuatan Dosa Itu Ini Yang Tadi Saya Sebut Barangkali Tomat Tobat Tomat Itu Ya Tobat Lombok Dia Tahu Bahwa Suatu Perbuatan Itu Perbuatan Dosa Dan Maksiat Tahu Dia Kepengen Berhenti Berhenti Tetapi Dia Tidak Bisa Istiqomah Dalam Berhentinya Melaksanakan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Dorongan Hafa Nafsunya Tidak Bisa Dia Kendalikan Sehingga Di Kesempatan Besoknya Mungkin Bulan Depan Mungkin Tahun Depan Dia Melakukan Perbuatan Dosa Yang Sebelumnya Pernah Dia Tobat Itu Kalau Yang Kedua Tadi Apa Dia Tobat Melakukan Perbuatan Dosa Besar Tidak Melakukan Lagi Tetapi Dia Tidak Mampu Menghindari Dosa Dosa Yang Lebih Kecil Kalau Yang Ini Yang Ketiga Level Yang Ketiga Di Bukunya Syed Hawa Itu Orang Itu Sudah Bisa Menghindari Dosa Besar Tetapi Dengan Godaan Yang Datang Lagi Maka Dia Mengulangi Lagi Fulan Fulan Telah Berzina Topat Dia Minta Kepada Allah Ya Allah Ampunilah Saya Tidak Berani Menerima Azab Dengan Dipukul Ya Dicambok 100 Kali Diasingkan Selama Satu Tahun Nangis Sholat Sholat Tobat Dan lain Sepakainya Tetapi Sebulan Kemudian Ketemu Perempuan Cantik Komat Lagi Dia Melakukan Lagi Nah Ini Tobat Level Berapa Tadi Tiga Tobat Level Tiga Dia Melakukan Lagi Yang Dosa Besar Sudah Ditobat Saja Dia Berani Melakukan Lagi Apalagi Dosa Dengan Level Yang Lebih Ringan Dia Pasti Akan Tetap Melakukan Maka Dijelaskan Di dalam Buku Itu Dikatakan Beruntung Orang Ini Kalau Dia Tidak Mati Dalam Keadaan Dia Melakukan Dosa Besar Karena Ibaratnya Hatinya Itu Dia Seperti Gergaji Dongpas Tobat Dongpas Delewer Pas Melakukan Lagi Tobat Lagi Sama Dengan Kalau Kita Pas Pas Tergep Sekali Solat Dongora Solat 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 Lagi Tidak Lagi Dia Tobat Dari Perbuatan Dosa Kemudian Ulang Lagi Tobat Lagi Ulang Lagi Maka Dikatakan Disitu Beruntung Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Pas Di Atas Dia Mati Pas Dalam Keadaan Baik Pas Tobat Tetapi Dia Akan Selaka Kalau Kemudian Dia Mengakhiri Hidupnya Dia Dalam Keadaan Pas Turun Pas Melakukan Lagi Yang Pernah Dapat Kabar Ada Seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Partai Islam Ya Kalau Tidak Salah Maaf P3 Jawa Timur Dia Sedang Menginap Di Tawang Mangu Membawa Perempuan Meninggal Disitu Ya Beberapa Waktu Yang Lalu Di Media Masa Diberitakan Saya Yakin Dia Sebagai Calek Partai Islam Biasanya Dia Sholat Kalau Tidak Saya Kira Tidak Akan Jadi Calek Disitu Biasanya Orang Baik Dia Sampai Jadi Anggota DPRD Pastilah Menurut Orang Orang Yang Milih Dia Itu Dianggap Baik Tapi Kan Itu Hapes Banget Pas Dilalah Lagi Mungkin Pas Umat Ya Pas Lagi Umat Allah Mencabut Nyawanya Mati Dalam Keadaan Su'ul Khotimah Pas Lagi Seandainya Dia Itu Pulang Tawang Mangu Kemudian Ke Masjid Lagi Sholat Tobat Di Masjid Kok Kemudian Mati Mungkin Akhirnya Akan Beda Orang Taunya Ini Orang Sedang Su'ul Apa Khusnul Khotimah Wallah 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 Bahwa Kita Itu Dianjurkan Berdoa Ya Allah Mudah-mudahan Kita Diakhirkan Hidupnya Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Itu Ya Supaya Pas Itu Pas Lagi Baik-baiknya Kita Allah Memanggil Kita Jangan Pas Baliknya Yang Terakhir Sudah Jam 6 Obat Level Yang Terakhir Orang Yang Tahu Bahwa Perbuatan Sebelumnya Perbuatan Dosa Dan Maksiat Tetapi Dia Tidak Takut Mengulangi Lagi Ya Dia Tidak Takut Mengulangi Lagi Dia Tidak Takut Akan Adab Allah Dia Tidak Takut Dosanya Bertumpuk Tumpuk Sama Sekali Tidak Ada Takutan Jadi Dia Pernah Tobat Saya Pernah Bersinah Tobat Ya Allah Tetapi Habis Itu Dia Lagi Takut Eh Tidak Apa Itu Sina Lagi Eh Tidak Ada Itu Raka Ini Surga Kelompok Orang Yang Kempat Yang Ketika Melakukan Perbuatan Dosa Dan Maksiat Dia Anggap Biasa Biasa Saja Tidak Diiringi Oleh Penyesalan Tidak Diiringi Oleh Kekhawatiran Tidak takut azab Allah subhanahu wa ta'ala Maka tobat yang pertama dia ucapkan itu Itu tobatnya orang-orang yang hatinya hitam Dia tidak pernah akan diterima tobatnya Jadi orang yang pernah tobat tetapi mengulang-ulang lagi Dan tidak lagi ada rasa bersalah, rasa berdosa Mengulangi perbuatan dosa dan maksiat itu Maka ini kelompok yang terakhir Jadi kalau bisa, kalau bisa ya Kita usahakan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang muslim Yang masuk dalam level tobat yang pertama Minimal barangkali tobat yang kedua Jangan kita melakukan tobat masuk level tiga Tepat tetapi yang walaupun dia masih merasa bersalah Tetapi dia melakukan mengulangi-mengulangi Karena dia tidak memiliki kemampuan mengendalikan hawa nafsu Apalagi jangan sampai Pa'udubillahimindalik Jangan sampai kita masuk tobatnya Tobat kelompok yang keempat Orang yang bertopat tapi tidak pernah merasakan Menyadari bahwa perbuatan itu perbuatan dosa Maksiat berbahaya Sehingga dia akan terus melakukan Perbuatan-perbuatan maksiat itu Jama'at sholat jepuh yang diramati Allah Saya kira cukup Mudah-mudahan bermanfaat Apabila ada salah kurangnya Karena kebodohan saya sendiri Apabila ada benarnya Itu semata-mata karena Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Buat kita semua Bila itu fikalijaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton